Halo Spinners, kembali lagi di Sportsvillian Indonesia bersama seluar di Y Nation Di acara kita kali ini, gue akan ngebahas seputar masalah yang terjadi di dunia esports saat ini Oke Spinners, MPL dan juga MDL emang udah berakhir ya Spinners ya Kita udah tau siapa yang udah jadi juaranya Tapi gak hanya pas lagi berlangsungnya momen MPL dan juga MDL aja nih Spinners ya Yang bikin kita penasaran tentang roster tiap timnya Tapi sekarang kita juga dibikin penasaran nih Spinners tentang siapakah next roster Yang akan dimainkan saat turnamen nanti, baik di MPL dan juga MDL Memang banyak ya Spinners ya, pengumuman tentang keluarnya roster pemain dari suatu tim Dan juga ada rumor-rumor tentang kepindahan ataupun perekrutan pemain nih Spinners Seperti EVOS nih Spinners yang lagi gencar-gencarnya mencari pemain roster baru Entah itu mau dimainin MPL, mau dimainin MDL ya Itu keputusan manajemen ya, mau nentuin mau main dimana Di video kali ini gue akan ngebahas nih Spinners tentang apa aja sih yang bakal terjadi Atau yang sedang terjadi nih, di transfer tim EVOS saat ini Tim EVOS memang bisa dibilang gagal ya, mengamankan juara di dua title Yaitu turnamen MPL dan juga MDL Spinners Ya pasti mereka bakal berbenah lah dari sekarang Untuk menyiapkan roster dengan perubahan meta yang akan terjadi di next season Kan di next season, kemungkinan meta hyper carry ini udah gak bakal bisa dipakai lagi nih Spinners ya Memang kalau dilihat dari meta season kemarin ya, saat hyper carry yang berjaya-jayanya ya Spinners ya Panan Rack ini digantikan ya Spinners oleh One Karena di patch kemarin, untuk memainkan meta hyper carry Marksman harus memiliki killer instinct yang tinggi dan juga jago ngegocek Tanpa harus pinter farming ya Jadi kemarin tuh, Marksman gak harus pinter farming sih Tau gimana harus ngekill musuh dan juga ngegoceknya Karena semua timnya itu adalah support Dan Rack pun harus rela menjadi offlaner sih, spinnersnya terdepak dari posisi Marksmannya Karena offlaner dari roster-roster baru EVOS yaitu Lara G, Boots, dan juga Vince yang berkebaran sebagai offlaner dari tim EVOS Belum ada yang cocok dengan strategi yang ingin diterapkan oleh Kudzes pada season kemarin Spinners Memang yang dibutuhkan oleh Kudzes adalah offlaner yang memiliki skill makro yang tinggi Seperti hal-hal yang diluar individual skill ya Spinners seperti map awarenessnya, dari Racknya udah lumayan sangat cocok untuk menerapkan strategi tersebut Dan juga time awareness dari Rack juga sangat bagus Serta cara rotasi dari si Racknya itu sendiri yang membuat Rack dijadikan offlaner oleh Kudzes Oke lanjut ke tentang pembahasan transfer yang akan terjadi di EVOS Rumor-rumor embredar tentang kepindahannya Pendragon dan juga Kido yang akan pergi ke EVOS ya spinnersnya Baik dari media bahkan dari mediaman EVOS sendiri Jadi kedua pemain tersebut adalah pemain yang mengisi posisi offlaner ya spinners Tapi disini gue gak tau ya spinners mana yang akan dimainkan di MPL dan juga mana yang akan dimainkan di MDL diantara kedua pemain tersebut Pertama-tama kita akan membahas tentang kepindahannya Pendragon ya spinnersnya Kalau dari Pendragonnya sendiri ya spinnersnya, kayaknya memang udah ada chance kepindahan 100% nih spinnersnya Karena dari CEO dari Power Danger yaitu Daniel mengaku pada acara Planet Esports Revival TV ya spinnersnya Dia mengaku memang ada transaksi uang yang terjadi antara tim EVOS dan juga tim dari Pendragonnya itu sendiri yaitu Power Danger Tentang kepindahan rosternya dan juga nih spinnersnya dilihat dari histori Sebastian Pendragon Arthur nih Sekiranya emang bener-bener akan menjadi tim EVOS Legends nih spinnersnya Ini bisa dilihat dari histori ingamenya nih spinnersnya seperti ini nih Selalu dia bermain dengan roster EVOS Dan juga Dunkey pada live streaming saurnya mengatakan juga bahwa Pendragon pas teki EVOS Tapi belum tau nih si Dunkeynya bakal masuk tim MPL dan juga MDL nih Jadi udah bakal dipastikan nih Pendragon nih spinnersnya udah bakal fix bakal masuk ke EVOS 100% Nah jadinya EVOS gitu mungkin Mungkin ya Yang kedua tuh Pendragon EVOS Pendragon Terima kasih tau positifan ya Memang perpindahan dari tim yang bermain di MIC seperti Power Danger Pendragon ini sudah terjadi juga nih spinnersnya Pada season sebelumnya pada tim EVOS nih spinnersnya Kayak Butch dan juga Reksi Itu kan mereka tuh berkat penampilan gemilangnya pada OP esportnya Mereka akhirnya dipindahkan ke EVOS pada season 4 Namun dengan kepindahan ini Apakah Pendragon worth it ya Pindah ke EVOS Sedangkan stock offliner dari tim EVOS itu banyak banget spinnersnya Kayak adalah Raji, Butch, Vince dan juga Hans sekarang pengisi offliner Tapi masih bisa berharga, gapan strong, gak bisa Execution strikenya bakal digunakan di arah belakang Final season kena tiga tapi masih ada bear field dipanggil Langsung di fight pun terjadi Semuanya banyak kuasa yang mereka kena dua tapi seri tak di arah belakang Memiliki damage terutum sakit Bebek bangkar, masih menumpangkan satu tapi lihat double kill dari Dino Damage execution strikenya terlalu sakit Streetman dipotong jalannya Execution strike yang kedua, yang ketiga Yang ketiga bakal memasihkan di sini, RPK baru datang Baru muncul, mana way of dragonnya belum ada Turtle diamankan, seru jari bersama empat Tapi kali ini Dino masih mencoba kepertahan Langsung mencoba dong execution strike Ngambil spell plan sebisa mungkin kepertahan Oh mereka harus bagi, mereka harus bagi Harus pulang sekarang RPK The way of dragon Blast di dua, sakit banget Blast di sini Streetman-nya bakal tumbang Darkhagen juga bakal tumbang Lagi Karena bisa dipastikan si rack ini Bakal beralih ke posisi Marksman lagi Si petani ini Bakal main Marksman lagi Karena di patch nanti Meta hyper carry Udah gak berlaku lagi Dan Marksman ada Spinter farming Nah Selain memang Kido ini Udah paham cara main Lawannya di MPL Kan dia udah main dari season 1 tuh Udah hapal lah Roaster-roaster dari tim MPL Udah paling hatam deh Cara main semua rosternya Kayak dia tau nih Kalo si Udil Bakal gimana Kalo Cara main Marsha Bakal gimana Cara main Si LG bakal gimana Dia udah pada Tau lah Cuman kan Strategi ya Berbeda dari tiap tim Cuman kebiasaan pemain Gak bakal bisa diubah Dan hal itu Ya Spinter Itu dibutuhkan banget Untuk tim EVOS Karena Dengan Kido Memiliki pengalaman yang tinggi Dan juga Pengetahuannya Tentang tim-tim MPL Itu bisa jadi Alesannya Kido bakal join ke EVOS Karena dari tim EVOS Sendiri membutuhkan offline Yang sangat kuat nih Spinter Dengan makro yang tinggi Seperti yang Dogo bilang tadi Dan hal ini Sudah dibuktikan oleh Kido Saat bermain di game freak season kemarin Meskipun Cuma sebagai pelengkap aja ya Kido ya Cuman main Di akhir-akhir Cuman Dengan mainnya Kido di akhir-akhir Performa Genflik Airwolf tuh Meningkat nih Spinter Dari awalnya udah Kayak gak ada harapan Untuk lolos playoff Hingga bisa lolos playoff nih Spinter Di akhir-akhir nih Spinter Lompat lagi Lompat lagi Nah Dan ke arah blue bump juga Cuma tuh digangguin Dia sengaja Dia sengaja Dua minion wave ya Di arah bawah Dan juga di arah tengah Itu tujuan dia Makanya dia langsung dive ke arah depan Dan bahkan kita liat Dia juga mengganggu Tebang birunya Dari tim Aura Ini arti gamenya Errolop yang megang ya Bener-bener beda banget Dan di luar biasa Dari godefanya Mencempat untuk di Daphne Tapi ada barbill juga Di arah belangan Daktasnya Dini cari valirnya Dikuarkan Pemchatnya Dan bahkan kita liat juga Dan dan godefanya Masa bisa survive Kidonya masuk lagi Tapi liat masih ada Fredo lagi dan lagi Dan wadjek Rambo outback Dapetin double kill Dan looking for triple kill Pemcatan Dan langsung di dapatkan Mencapatkan Zeph ngak Gak ternyata So, jadi menurut gue Dengan rumor kepindahannya Ke EVOS ya Si Kido ini bisa jadi Pilihan yang tepat nih Untuk Puzes Untuk menggantikan Peran Aura Karena Aura kayaknya Nggak bakal main Di MPL lagi deh Semintasnya Belum ada tanda-tanda Dia nih Buat main di MPL lagi Semintas Tapi ini belum pasti juga Semintasnya Nah untuk Chance-nya Kido Bakal masuk ke EVOS Atau enggak Semintasnya Chance-nya itu Menurut gue Kayaknya 60% Semintasnya Nggak 100% Kayak Si Pendragon Kalau Pendragon kan Itu Tanda-tandanya Udah lengkap banget tuh Dari Udah pasti Ada Transfer Kayak main terus Sama tim EVOS-nya Nah sedangkan Si Kido ini kayak Main Bawah tanah nih Kita enggak tahu nih Bakal pindah atau enggak Nih Spinnersnya Karena dari rumornya Dan hasil wawancara Dari Planet Esports itu sendiri Menurut Yor Katanya Kido Ingin pergi sendiri nih Ke EVOS nih Spinners Tanpa barengan dengan Duo sejolinya Yaitu Yor nih Tapi menurut Kido nih Spinners Katanya Jangan kaget ya Kalau seandainya Si Yor nih Bakal non-sluan Di tim EVOS Jadi bisa dibilang Kalau seandainya Transfer Kido terjadi nih Spinnersnya Kayaknya enggak bakal Kido doang deh Yang di Transfer Karena Yor dan Kido ini Enggak bisa dipisahin nih Spinners Udah kayak Sepaket deh Kalau mau beli Kido ya beli Yor Kalau mau beli Yor ya beli Kido Jadi untuk mendapatkan Kido Harus bisa mendapatkan Yor dulu Dan juga si Kido ya Kayaknya Dia bilang sendiri ya Dia kayak Masih ada Tujuan Ingin juara 1 nih Spinnersnya Setelah juara 1 ya Dia puas lah Bakal pensiun Cuman Si Kido ini Enggak puas gitu Kalau dia pensiun Hanya Mendapatkan achievement Juara 2 Yang Kido raih Dan juga ada Percakapan menarik nih Spinnersnya Dari posan kita Di Spin Esports Kalian bisa lihat Spinnersnya Jadi di posan kita Si Kudzeis Bilang Kalau Menarik juga nih Kido Kalau seandainya Pake Si Evoz Cuman si Kido Kayak kode-kode gitu ya Kayaknya udah ada Kode-kode bakal pindah sih Jadi chance nya naik nih Jadi 70% Karena kayak gitu nih Spinnersnya Jadi Itu aja sih Spinners yang bakal Gue omongin Jadi itu aja Yang bakal terjadi Di transfer Yang terjadi nanti Yang mana yang bakal Terealisasi Transfernya nih Spinners Apakah Evoz Kido Apakah Evoz Yor Apakah Evoz Pendragon Ya kita tunggu aja Spinners ya Oke terima kasih Sudah menonton video Kali ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Thank you Spinners Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax